Serangan hama warang membuat para petani di Munjul Jaya Purwakarta kelimpungan. Untuk mengurangi kerugian, petani terpaksa melakukan panen padi lebih awal meski hasilnya akan merosot. Nasib petani diperparah dengan anjloknya harga gabah di pasaran. Ganasnya serangan hama warang membuat hamparan tanaman padi di wilayah Munjul Jaya Purwakarta nyaris tak bisa dipanen. Pasalnya, batang tanaman padi menjadi busuk dan kering. Para petani terpaksa melakukan panen lebih awal demi menekan kerugian. Menurut petani, hama warang mengganat seiring adanya perubahan cuaca yang tidak menentu. Meskitalah dilakukan penyemprotan dengan obat-obat pertanian, namun hal ini tidak banyak membantu. Serangan hama dan perubahan cuaca membuat hasil panen padi menurun tajam hingga 30 persen. Nah, hama kan disemprot dari sini, pindah ke tempat yang lain gitu. Tempat yang lainnya belum, akhirnya pindah ke sini juga kan? Ya, sekarang habis disemprot sini, yang orang lain disemprot kan, pindah lagi. Tragisnya, di tengah serangan hama yang merugikan, para petani juga harus menerima kenyataan pahit dengan anjolknya harga gabah. Harga gabah yang saat normal berada di kisaran 500 ribu rupiah per kuintal, saat ini hanya 420 ribu rupiah per kuintal. Ya, jelek. Tahu sekarang hasilnya dapatnya berapa, tapi kalau panen yang kemarin mah, dapat 4 ton, yang kalau bagusnya sampai 5 ton. Pokoknya sekarang kayaknya nurun drastis sih, panen 3 ton. Selain itu, petani juga mengeluhkan harga pupuk yang mahal. Bahkan pupuk kerap langka saat dibutuhkan untuk fase pemupukan. Dian Firman Syah, Purwakarta